Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun News on Camp. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Ahli Gizi. Beliau adalah Dr. Tan Shot Yen yang akan membahas terkait apa sih sebenarnya penyebab perut buncit saat sedang berpuasa. Langsung kita tersambung dengan Dr. Tan. Halo, selamat siang dokter. Assalamualaikum, selamat siang. Terkait buncit, justru puasa yang tidak makan tapi kok kita perutnya malah buncit. Sebenarnya penyebab perut buncit saat puasa itu apa dok? Oke, bucit kan penampilan luar ya. Bucit itu disebabkan bisa karena memang lemak lingkar pinggangnya nambah atau ini orang lagi kembung. Biasanya ada bedanya. Kalau kembung biasanya berasa tuh. Kalau dokter itu melakukan perkusi, kedengeran tuh bunyi. Tung, 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 tung. Isinya perutnya kembung ya. Kayak kita lagi ngecek ini semangka isinya bagus apa enggak. Tung, 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 tung gitu ya. Oke, jadi kalau kembungnya kita ngomong dua dulu dulu ya. Kalau kembungnya itu karena kembung. Nah, itu biasanya kalau orang Jawa mengatakan sunduan. Nah, itu. Isinya gas. Nah, kenapa bisa kena gas? Biasanya barangkali karena pilihan makan yang salah. Salah satu pilihan makanan yang salah misalnya nih. Kita makan sesuatu yang lebih banyak kering. Orang-orang Indonesia tuh kebanyakan makanannya memang kering nih. Karena dianggap, aduh kalau gue makan banyak nih, gue jejelin lambung gue nih. Kayaknya gue bertahan nih sampai sore nih. Jadi semua yang padat gue masukin gitu ya. Menurut hemat saya tuh salah. Karena apa? Makanan yang kering itu cenderung Anda goreng. Nah, begitu Anda udah kelebihan lemak. Tapi lalu kemudian saya makan sayur. Ah, misalnya nggak mau berkuah. Nanti rugi. Makan lalap yang banyak aja. Nah, kerap kali serat-serat yang tidak larut itu dari sayur. Sayur juga buah cuma lakama kadang-kadang. Bukan berarti kita tidak makan sayurnya. Tetapi kalau pilihannya salah, maka itu bikin gas. Nah, banyak orang nggak tahan itu kalau misalnya makan kol. Apalagi kalau buka puasannya kol goreng lagi. Wah, silahkan bener itu. Udah kol digoreng lagi. Waduh, itu kalau ngedebus itu baunya luar biasa. Favorit tapi ya, dok ya. Favorit makan dari itu. Nah, itu barangkali pilihan yang tidak tepat menurut nyaman saya. Jadi, jangan pilih makanan yang punya risiko untuk menjadi gas. Itu termasuk diantaranya adalah pilihan makanan-makanan lalap yang akhirnya bikin gas. Jadi, biasakan juga dengan kuah, mbak. Jadi, saya selalu menganjurkan pasien, makan lalap itu bagus, sehat, seger, antrioksidannya masih oke. Tetapi tolong barengin, sandingkan, itu dengan sayur yang dimasak. Seperti misalnya, sayur bening bayang, cap-cai kuah, sayur asem, sayur del singkong, gulai pakis, sup koyong. Waduh, lapar kan? Nah, dengan cara demikian, maka yang bikin gas tadi, itu sedikit berkurang. Ya, nah itu. Jadi, ada senyawa di dalam sayur yang akhirnya bisa menjadi luruh karena sayurnya saya masak. Jadi, serat larutnya itu nggak begitu galak untuk bikin serat gitu loh, mbak. Biasanya kalau misalkan buka puasa, orang-orang tuh sering kalap yang tadi dokter udah bilang. Dan itu yang salah satunya bisa menyebabkan perut buncit. Kalau misalkan sudah terlanjur banyak makan, perutnya buncit, kan sakit banget gitu ya dok. Apa sih yang bisa dilakuin dok buat ngurangin rasa sakit? Bentar, bentar. Kalau memang itu sakit, itu namanya bukan buncit karena kebanyakan makan. Kemungkinan karena itu gasnya nggak bisa keluar. Jadi, Anda memang, nah itu sebabnya kenapa, nah makanya kalau jadi muslim-muslim yang baik. Kenapa, mbak? Nabi mengajakan itu takjil loh. Bukan makan besar. Artinya apa? Takjil itu digunakan untuk membangunkan pencernaan yang tadinya udah istirahat. Jadi, Anda harus makan sesuatu yang membuat, eh bangun eh, udah buka nih. Gitu. Bukan, ya kita agetir gitu. Enggak gitu loh ya. Jadi, takjil dulu. Nah, habis kita makan takjil, ngapain? Sholat maghrib kan? Nah, kalau orang sholat maghrib kan ada merupu, ada sujud. So, itu kan gerakan-gerakan tubuh yang akhirnya membuat pencernaannya juga bergerak dan maaf, maaf. Kenapa kali orang jadi kelekean ya? Gitu kan ya? Orang kalau udah buka puasa kan ada-ada, alhamdulillah gitu kan ya? Nah, begitu saya bisa keluarin gas dengan bersendawa, itu juga udah mengurangi rasa kemung tadi. Nah, dan maaf, sebelum kita sholat kan wuduk. Nah, ketika wuduk, maaf, maaf. Kentut gak? Nah, sekalian kalau kentut itu bisa dibersihin semua kan? Gitu. Jadi kan gas-gasnya udah hilang tuh. Nah, lalu kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib, makan malam, enak deh perutnya, gak sebah lagi. Nah, itu buncit yang pertama karena masalah gas. Nah, buncit yang kedua karena timbunan lemak. Nah, itu yang pusing. Nah, kenapa bisa lemaknya menimbun? Karena setiap kali kalau kita makan, itu gak pernah digunakan sebagai tenaga kerja. Jadi setiap kali makan, gula darahnya naik, insulinnya ngejer, kan tujuannya gak supaya diabet kan? Insulinnya ngejer, tekan gulanya, terus dikemanain? Disimpen. Nah, disimpen itu kerap kali di dalam liver dan di dalam otot. Tetapi tampungan liver dengan otot itu kecil banget, cuma sekian persen. Tebak yang tampungannya bebas, merdeka, gak punya prosentase siapa? Lingkar pinggang. Itu namanya lemak perut. Nah, lemak perut itu hanya Tuhan yang tahu bisa mekar sampai mana. Jadi, itu sebabnya kenapa orang ketanya puasa, kenapa jadi gemuk ya? Karena Anda mengumpulkan kalori lebih banyak. Nah, makanya seringkali pernah saya posting tuh orang jadi kaget. Dok, kalau misalkan nih ya, saya makan kurma 4 biji, 5 biji nih. Lalu kemudian saya minum seperti misalnya jus gitu ya, pakai shake gitu ya. Shake zaman sekarang, smoothies. Kan kesannya kayak gimana gitu ya, kalau kita cendol barangkali ya. Kamu tahu nggak? Itu sama kayak kamu minum Coca-Cola plus hamburger satu. Jambut semua itu. Makanya, jangan sombong. Itu sebabnya kenapa takjil ya takjil. Nggak usah aneh-aneh. Kebayang nggak kalau udah pakai kurma, pakai teh manis. Bukan air tawar nih, teh manis. Udah pakai teh manis, kebetulan si emak lagi bikin bubur ketan hitam. Ajar. Habis, eh enak aja tuh, ada gorengan tuh. Mumpung buka puasa kan. Ambil gorengan bakwa 3 biji. Wassalam. Kita jangan kalap dan kalau langsung masuk semua pasti nanti kaget dan jatuhnya malahan nggak sehat gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan makan kayak mau camping. Kalau makan mau camping itu kayak semua makanan keringan di bawah satu botol, satu toples. Terima kasih, terima kasih dokter. Itu tadi. Selamat nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi Tribuners pembahasan saya dengan dokter Tan. Dan jika ada pertanyaan lain terkait hal tersebut, kalau misalkan mau ditanyakan bisa langsung ditulis aja Tribuners di kolom komentar dan nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Baik. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.